Pemirsa aksi seorang pria berinisial air menembakkan senjata api berulang kali terekam kamera. Aksi koboynya tersebut tengah menjadi perbincangan di media sosial. Kabupaten Maspol dan Sumbut Kombes Hadi Wahyu dimengatakan aksi pelaku terjadi pada selasa 3 Oktober lalu. Kombes Hadi Berujar ada sekitar 30 orang dari organisasi Serikat Pekerja menyetop aktivitas armada pengangkutan material dan masuk ke ruangan pekerja pelaku. Berlokasi di Jalan Gereja Desa Sampali, Kejamatan Percut Seituan. Tampak panik ketika sejumlah orang mendatanginya di dalam ruangan tersebut. Pria berkacamata itu langsung mengacungkan pistol ke arah atas dan meletuskannya. Kemudian terdengar berondongan peluru keluar dari senjata yang dipegangnya tersebut di hadapan para orang yang mendatanginya. Dalam video, Ruslan atau R berujar mengaku terancam atas kehadiran sejumlah orang tersebut. Kemudian terlihat ada seorang wanita mencoba menenangkannya namun Ruslan tetap bersikeras dan tak ingin disentuh. R atau Ruslan juga meminta sejumlah orang yang datang untuk memvideokannya. Ruslan bahkan sesumbar dapat senjata api tersebut dari Kapolda. Namun tak disebutkan sosok Kapolda yang memberikan senjata api tersebut. Sementara itu menurut Rudy, Ketua RT 1 Dusun 9 Desa Sampali. Peristiwa penembakan tak terdengar hingga telinga warga. Lantaran lokasi gudang pun jauh dari pemungkiman warga. Terima kasih telah menonton! Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.